Salam sejahtera dan salam perpaduan Ketua Penerangan UMNO Isam Jalil menegaskan sesiapa saja terbuka untuk bertanding jawatan utama parti itu meskipun 140 ketua bahagian menggesa supaya tiada pertandingan bagi jawatan presiden dan timbalan presiden Isam menyarankan siapa yang berhasrat untuk merebut jawatan utama itu supaya segera membuat pengumuman apatah lagi ketika Perhimpulan Agung UMNO berlangsung ini tak bermaksud kita nak halang sesiapa untuk bertanding kita tiada apa-apa cadangan untuk memindah perlembagaan bagi menghalang pemilihan ada beberapa pihak kata kita coba tak bagi bertanding itu tak betul kita tak ada halangan sesiapa pun nak bertanding mungkin sesiapa yang nak bertanding jawatan tertinggi presiden timbalan presiden atau tiga naib presiden saya harap mereka umum awal ini cadangan saya tak perlu sorok ketika Perhimpulan Agung UMNO semua perwakilan ada siapa nak bertanding umumlah lagi awal lagi bagus katanya dalam sidang media sempena Perhimpulan Agung UMNO 2022 di pusat dagangan dunia di Kuala Lumpur hari ini lewat malam tadi seramai 140 ketua UMNO bahagian menyatakan solidariti supaya jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan pada pemilihan parti yang akan diadakan tahun ini Wakil mereka Muhammad Safi Abdullah yang juga ketua UMNO wangsa maju berkata keputusan itu dicapai sebelah suara bagi mengelak perpecahan dalaman terus berlaku sementara itu ditanya mengenai gesaan sayap parti supaya pengkhianat disingkirkan daripada UMNO Isam berkata UMNO akan bertindak kepada mana-mana ahli yang melanggar disiplin parti Sesiapa yang ada masalah disiplin dalam parti UMNO ada proses perlu dilalui kita siasat tak boleh terus buat keputusan Proses-proses itu penting kalau betul ada masalah disiplin atau sabotan sepati mereka akan disiasat katanya lagi ok selamat menikmati